Bersamaan dengan peluncuran ponsel Pixel 9, Google juga merilis varian yang lebih ringkasnya atau compact, yakni Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL. Ponsel Pixel 9 Pro merupakan penerus dari generasi sebelumnya, Pixel 8 Pro XL, sementara Pixel 9 Pro XL merupakan varian baru yang dikenalkan oleh Google tahun ini. Dari segi ukuran, Pixel 9 Pro meluncur dengan layar berukuran 6,3 inci, resolusi 1280 x 2856 piksel, sementara Pixel 9 Pro XL mengadopsi layar yang lebih besar, yakni 6,8 inci, dengan resolusi 1344 x 2992 piksel. Kedua ponsel mengusung panel Super Actua LTPO dengan refresh rate 120 Hz dan dilindungi lapisan Gorilla Glass Victus 2. Ponsel Pixel 9 Pro dan Pro XL juga sama-sama tak lagi menggunakan pemindai sidik jari optis dan Google menggantinya dengan versi ultrasonic. Dari segi desain, Google Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL mengusung desain yang rata atau flat dengan pinggai mengkilap dan sentuhan logam di sekeliling pinggai layar dan kamera. Sementara bagian belakangnya terlihat kontras dengan memiliki lapisan matte. Dari segi hardware-nya, Google Pixel 9 series termasuk Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL ini mengusung chipset Tensor G4 dengan fabrikasi 4nm. Chip ini membawa modem Exynos 5400 yang diklaim lebih efisien. CPU-nya terbagi atas 8 inti meliputi dari 1 Cortex-X4 berkecepatan 1 GHz, 3 Cortex-A720 berkecepatan 2,6 GHz, dan Cortex-A520 berkecepatan 1,95 GHz. Selain itu, ada pula CO-prosesor Titan M2 untuk keamanan. Dari segi RAM dan penyimpanan, Google Pixel 9 Pro menawarkan 3 opsi RAM dan penyimpanan, 16x128GB, 16x256GB, dan 16x512GB. Google Pixel 9 Pro XL menawarkan 4 opsi RAM atau penyimpanan. Kombinasinya sama seperti Pixel 9 Pro tadi, namun ada opsi tambahan, yakni 16x1GB. Bicara kamera, keduanya juga sama-sama mengusung 3 kamera belakang. Pixel 9 Pro dan Pro 9 XL mengusung kamera utama 50MP dan ditambah 2 kamera 48MP, masing-masing untuk kamera ultrawide dan 5x telephoto zoom. Sementara untuk kamera depan, baik Google Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL mengusung kamera depan dengan resolusi 42MP. Untuk baterainya, ponsel Pixel 9 Pro memiliki kapasitas 4700mAh, sedangkan Pixel 9 Pro XL memiliki kapasitas yang lebih tinggi, yakni 5060mAh. Keduanya mendukung pengisian cepat 45W, diklaim mampu mengisi daya ulang hingga 70% dalam waktu 30 menit. Google juga menyertakan fitur asisten digital Gemini AI dalam Pixel 9 Pro dan 9 Pro XL. Selain itu ada pula fitur AI Magic Editor untuk editing hasil foto, seperti menghapus background dan menambahkan keseluruhan latar. Fitur AI lain adalah Pixel Screenshot yang menggunakan Gemini untuk mengidentifikasi konten di seluruh tangkapan layar, sehingga pengguna dapat mengingat informasi di dalamnya. Circle to Source juga disertakan di Pixel 9 Pro. Ponsel baru Google ini menjalankan sistem operasi Android 14, tapi sudah siap mengadopsi Android 15. Google menjanjikan dukungan pembaruan OS sampai 7 tahun, seperti Pixel generasi sebelumnya. Google Pixel 9 Pro hadir dalam pilihan 4 warna, Obsidian, Hazel, Rose Quartz, dan Porcelain. Ponsel ini sudah bisa dipesan atau pre-order mulai 14 Agustus di situs resmi Google. Kedua ponsel ini mendapatkan akses 1 tahun ke Mini Advance dan penyimpanan Cloud 2TB secara gratis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lepas subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sementara Peter baru dari Gadgetme.